Halo Sobat Traveller, selamat datang kembali di channel youtube saya lam lam sinaga, salam gaspol, seperti pada biasanya saya akan terus mengupdate dunia perbisaan yang ada di Indonesia kesempatan kali ini saya akan coba membahas salah satu PO yang berasal dari Jawa Tengah yang sebelumnya telah beroperasi atau mengaspal di tol trans jawa tepatnya mengislain Jakarta ke timur ria dan kali ini ada sebuah kabar yang kurang baik dari armada PO ini bahwa sebelumnya sudah pamit mundur diri dari dunia perbisaan di Indonesia di tahun 2021 yang telah dioperhandle ke PO Berlian Jaya tapi sebelum lanjut ke videonya jangan lupa untuk support channel youtube lam lam sinaga dengan cara like share komen dan subscribe supaya saya akan terus mengupdate satu persatu info-info yang akan saya update selalunya di channel youtube ini langsung saja kita gas kali ini salah satu PO yang berasal dari Jawa Tengah yang terkenal dengan PPJ Putra Berlian Jaya dan sobat repler bisa kita lihat bahwa armada yang berasal dari tim muria seperti PO Hadyanto, BJU, Santika, Sahalah, Galatama, Nusantara, Mujidaya dan masih banyak PO lain yang saat ini masih bersaing dan mempertahankan diri untuk menjemput dan mengantarkan penumpang sampai ke tujuan dengan selamat namun salah satu PO yang berasal dari Jawa Tengah ini yaitu PO PPJ yang sebelumnya sama mengisi rute Jakarta ke tim muria info dan info dan kabar yang telah kita lalui dan saya dapat bahwa armada ini juga sebelumnya di tahun September 2021 telah mundur diri dari dunia perbisan sementara di tanah air dan untuk kondisi terkini armadanya telah dialihkan ke armada Berlian Jaya yang kini masih mengaspal di Tontanas Jawa dan bisa kita lihat bahwa sebelumnya kesuksesan dari PO PPJ yang sebelumnya dikelola dan juga penumpang masih selalu berjalan dengan lancar dan mungkin ada beberapa alasan yang membuat armada atau PO PPJ untuk pamit mundur diri dari dunia perbisan yang ada di tanah air mungkin ada alasan yang pertama membuat PPJ ini di sebelumnya di tahun 2021 dimana penumpang pada saat itu masih minim dan masih sedikit sementara jumlah PO atau armada yang berasal dari tim muria selalu banyak dan persaingan yang begitu ketat sehingga memungkinkan salah satu PO yang berasal dari tim muria ini atau Jawa Tengah ini harus pamit dari dunia perbisan dikarenakan pada tahun 2021 adalah akhir krisis-krisis dari covid dimana di saat itu tidak bisa diperbolehkan untuk mudik lebaran maupun mudik di saat natal dan inilah salah satu alasan yang membuat untuk membuat PPJ ini mundur dari dunia bis pertanah air dan mungkin ada alasan lain saya tidak bisa memutihkannya karena ada sebuah alasan yang bisa kita tunjukkan dengan secara bukti dan bisa kita lihat sobat terpelar bawa armada PPJ kita lihat dari segi eksterior bus maupun interior untuk segi dari eksterior bahkan dari segi mesinnya menggunakan stasis yang premium rata-ratanya dan juga untuk jumlah seat berbeda dengan jumlah armada lain mungkin menggunakan seat 28-30 seat untuk satu bus bertipe body jet bass 30 bawatan Adi Putro dari SHD memang armada PPJ ini dibilang 1 tahun sampai 2 tahun dan 3 tahun beropasi di tol tengah sejauh dan kabar yang kurang enak bahwa armadanya harus pamit mundur diri dari dunia perbisan di tanah air di awal atau di akhir bulan November di bulan 11 di tahun 2021 yang telah beralih ke PO Berlianjaya semoga PO lain atau armada lain mendapatkan penumpang dan menjemput penumpang mengantarkan sampai ketujuan yang selamat dan semua perusahaan otobus selalu sehat selalu dan menjemput rezeki dengan aman dan saya izin pamit dari video ini dengan nama YouTube Lam Lam Sinaga Maulatai Godang Terima kasih telah menonton